Sudah cek Google Drive hari ini? Ada sesuatu yang berbeda loh bagaimana cara kita memperbagi atau men-sharekan sesuatu dari file ataupun folder yang ada di Google Drive saya coba ulas di sesi kali ini ini adalah video tutorial ke 165 jadi sebelum video tutorial ini ada 164 video tutorial tentang pendidikan yang bisa diulang bisa di cek lagi di kanal Youtube ini ya saya mulai saja sesi kali ini semoga bisa berhasil jika suka jempol ke atas jika tidak suka jempol ke bawah boleh kalau memang bermanfaat silahkan share semua ke media sosial bapak ibu semua kita mulai sesi kali ini setting share file ataupun folder yang berada di Google Drive versi 2020 selamat pagi selamat siang, selamat sore, selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya om swastiastu, nama buddhaya, shalom, salam kebajikan masih ketemu dengan Mufir disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa? berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sosama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sosama dan bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk baik kita mulai saja untuk sesi kali ini pertama-tama saya masuk ke browser setelah itu pastikan bahwa bapak ibu disini itu login dulu login akun yang bapak ibu punya setelah itu setelah itu sudah disini terlihat login bapak ibu masuk ke titik 9 masuk ke drive setelah masuk ke drive nah di bagian ini misalkan saya ingin berbagi file berbagi file disini ada beberapa settingan ini ingin saya bagikan misalkan file ini saya klik selanjutnya di bagian bisa klik kanan setelah itu bagikan itu boleh atau saya ambilkan dapat link yang bisa dibagikan itu ada dua hal ini ya kalau misalkan saya klik bagikan ini dan ini akan sama dengan yang ini sebetulnya akan sama dengan tombol yang ini jadi misalkan saya klik filenya saya klik tanda plus maka ini akan dibagikan ke orang-orang tertentu disini dibagikan ke orang-orang tertentu saja saya klik ok disini saya adalah sebagai pemilik selanjutnya mau dibagikan kepada siapa saja atau saya tak langsung ke yang ini saja ya yang ini nih saya gambar rantai atau gambar mau dibagikan share dapatkan link yang bisa dibagikan saya klik nah ini yang tadi yang saya maksud ini adalah ada beberapa settingan berbeda di google yang pertama kalau saya klik yang ini siapa saja yang melihat link ini yang melihat link ini berarti siapapun yang melihat link ini itu boleh bisa mendapatkan akses atau kalau saya klik dibatasi berarti hanya orang-orang yang kita tambahkan saja yang bisa mengakses link ini nah kalau settingannya tadi bisa langsung ke siapa saja yang melihat link ini berarti semua orang bisa melihat link bahkan disini ada settingan settingan bahwa yang memiliki link itu bisa ngapain bisa mengakses saja mengakses dan lihat saja atau dia bisa memberi komentar atau dia boleh menjadi editor jadi settingannya sekarang dibagi dibagi-bagi menjadi beberapa hal jadi bisa dia hanya sekedar mengakses melihat saja berarti dia mengakses bisa download terus disini dia bisa bikin bikin komentar di di file tersebut di link tersebut atau dia bisa jadi editor berarti bersama-sama mengedit misalkan mengedit yang saya share itu adalah file powerpoint berarti orang yang mempunyai link ini bisa mengedit file yang bersama-sama secara online itu pengaturan-pengaturannya ini misalkan saya klik ini saja ya pengakses dapat melihat saja sudah setelah itu saya salin saya salin link ini saya copy saya copy biasanya kalau untuk men-share ini kalau di-sharekan ke apa namanya ke media sosial tentu akan sangat panjang tentu akan sangat panjang biasanya saya pendekkan cara memendekkan file memendekkan link biasanya saya menggunakan b.ly b.ly atau boleh juga saya pakai yang produk Indonesia saya pakai s.id s.id itu produk Indonesia s.id juga boleh atau b.ly juga boleh atau boleh juga pakai gg.gg itu juga boleh gg.gg nah ini juga boleh urtel shortener oke ini saya cobakan misalkan saya pakai b.ly saya tinggal create saya paste saja link yang tadi ini link yang ini ini saya salin setelah itu saya masuk ke b.ly saya klik kanan paste setelah itu create maka jadi nah ini jadi tinggal nanti kita atur b.ly apa misalkan terserah suka-suka kita lah b.ly eh coba move it misalkan ini udah coba move it tinggal kita save maka link panjang tadi link panjang ini link panjang banget ini akan berubah menjadi ini ini bisa kita copy kita sharekan ke kawan-kawan kita terus untuk pakai yang apa namanya ini eh pakai yang sttqd juga sama sttqd bisa langsung dipaste jadi setelah itu tinggal di salik ganti aja suka-suka kita misalkan move it coba tadi berarti alamat yang panjang ini alamat panjang ini akan berubah menjadi sebentar masih berproses oke link panjang ini berubah menjadi move it coba sttqd garis miring move it coba atau kalau misalkan pakai yang ini tinggal saya paste aja setelah itu customize link nah ini suka-suka kita juga mau dikasih nama apa gigi titik gg misalkan coba move it setelah itu tinggal short link maka yang tadi panjang banget berubah menjadi gigi titik gg coba move it bahkan kalau yang gigi titik gg bisa langsung dibuat menjadi QR kode nah ini yang kita copy dan paste ke media sosial misalkan dikasih di flyer ataupun di banner nah untuk yang ini bagaimana untuk yang menggunakan bt.ly ataupun sttqd sebetulnya di komputer berbasis windows ataupun berbasis mac itu ada semua saya pakai windows 10 kalau saya tuliskan qr maka akan muncul ini qr for windows 10 saya tinggal klik aja disini si aplikasi ini aplikasi windows ini dia bisa scan qr kode sebetulnya bisa jadi dia bisa membaca qr misal yang ini setelah itu saya buka ini saya mau baca qr scan qr maka dia bisa membaca qr yang ada di depan ini membaca qr saya taruh di kamera eh di handphone misalkan saya taruh disini qr nya maka terbaca itu yang pertama terus yang kedua yang kedua aduh maaf saya close qr si aplikasi ini dia bisa juga read qr from file jadi dia bisa membaca qr dari file yang ada di komputer kita kalau saya select image tinggal cari aja qr yang ada maka nanti akan terbaca bahwa qr itu adalah qr apa misal saya coba ya jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini di klik saja subscribe nya di klik setelah itu loncengnya juga di klik eh untuk semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya misal file ini tadi file hasil dari gg.gg tadi saya save aja klik kanan save image as saya jadikan image aja saya taruh di dokumen tentang saya namai bawaannya coba move it save saya taruh di download ya ini berarti sekarang saya masuk ke ini ke qr tadi ke qr kalau saya tulis ulang qr kode for windows 10 saya akan coba baca read qr kode from file saya klik select image akan saya cari di bagian download tadi hasilnya coba move it nah terlihat bahwa qr tadi adalah gg.gg coba move it kalau saya klik open this link maka akan mengarah ke tadi mengarah ke sebuah laman tadi nah ini sebuah laman tentang google slide nah ini tentang laman yang kita sharekan tadi menggunakan google tube dot gg jadi aplikasi ini cukup powerful aplikasi bawaan dari windows atau dia juga bisa bikin qr sendiri juga dia bisa ini saya salin ini link ini saya salin setelah itu saya masuk ke QR saya klik yang bagian ini generate QR kode setelah itu saya paste saja maka ini adalah file yang tadi setelah itu saya generate QR kode jadi ini QR kodenya tinggal mau copy share save us kalau mau kita save jadi sebuah file gambar ini save nanti jadi ini terlihat bahwa QR kode jpg was safe in save picture kalau mau copy juga boleh nanti tinggal di paste misalkan di powerpoint atau di banner atau dimana save us juga sama saja kalau save us dia ada opsi untuk disimpan dimana dinamai apa sudah itu mungkin kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar sekiranya saya perlu membahas full tentang QR kode kita coba bahas kita coba ulas kalau berhasil tulis di kolom komentar juga berhasil kalau suka jempol ke atas kalau gak suka jempol ke bawah boleh intinya forumnya bebas saja saya ada salah-salah kata mau dimaafkan sekiranya bermanfaat silahkan dibagikan sekian dari saya semoga menjadi tambahan informasi untuk kita semuanya tetap semangat saya cukupkan untuk sesi kali ini salam terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan lihat di konten sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati